Halo teman-teman Supervisor, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Memcache. Memcache ini adalah sebuah objek cache system, di mana untuk menyimpan cache-nya di memory. Dengan menggunakan memory, akses cache-nya itu bisa lebih cepat. Memcache banyak digunakan di Dynamic Web Application untuk mempercepat aksesnya. Kalau visitor akses web pertama kali, akses data pertama kali, itu mengambil di database, kalau belum ada cache-nya. Tapi kalau visitor berikutnya mengakses data yang sama, itu tidak mengambil lagi di database, langsung mengambil dari memory. Sehingga aksesnya bisa jadi lebih cepat. Di sini sudah tersedia VPS Ubuntu 20.04. Untuk instalasi, kita update dulu Ubuntunya. Kalau sudah terupdate, kita langsung jalankan install paketnya. Oke, ini sudah terinstal. Selanjutnya, untuk konfigurasi, kita buka file konfigurasi memcache.conf. Di sini ada konfigurasi minus M64. Berarti ini menggunakan memory 64 MB untuk media penyimpanan cache-nya. Ini kita bisa naikkan sesuai kebutuhan. Kemudian, default port-nya menggunakan 11.2.11. Ini kita bisa ubah misalnya. Tidak menggunakan default, kita bisa ubah nomor port-nya. Kemudian, ini berjalan di IP lokal, localhost di server ini sendiri, 127.0.0.1. Jadi, aplikasi atau library memcache yang bisa mengaksesnya hanya yang berada di server ini saja. Tapi, misalnya memcache ini mau diakses melalui jaringan, mau diakses oleh server lain, berarti IP-nya diubah ke private IP. Kalau pakai private IP, komunikasinya atau public IP. Itu kalau memcache servernya mau diremote dari server lain. Mau digunakan oleh server lain yang ada aplikasi di situ yang menggunakan memcache. Misalnya, dilakukan perubahan, jangan lupa restart konfigurasinya. Restart service memcache, lalu cek statusnya. Apakah konfigurasi yang kita lakukan tadi di konfigurasinya tidak ada kesalahan. Kemudian, kita bisa melakukan pengujian sederhana menggunakan telnet. Kita coba, adakah telnet yang terinstall di sini. Nah, ada. Telnet. Nomor IP-nya. Kemudian, nomor port-nya. 11211. Oke, ini berarti servicenya aktif. Sekarang kita mau membuat data. Kita buat set nama key-nya, hello. Ini format perintah set-nya. Ada flag. Expire time-nya. 100. Dan besarnya 11 byte. Kemudian kita masukkan value-nya. Misalnya, hello world. Enter. Oke, berarti ini tersimpan. Kalau ada keterangan store. Lalu kita misalnya mau menampilkan key yang sudah pernah dibuat. Kita pakai get. Get. Nama key-nya. Hello. Nah, seperti itu caranya. Jadi, instalasinya untuk dasar memcase-nya cukup seperti ini. Install memcase dan lakukan konfigurasi. Misalnya ingin mengubah memory, port, dan listening IP-nya. Setelah sukses, selanjutnya memcase ini sudah bisa digunakan untuk aplikasi lain. Misalnya mau dipakai di PHP atau Python misalnya. Jangan lupa install juga library untuk membaca atau mengakses memcase-nya. Sekian video tutorial kali ini. Selamat mencoba. Selamat mencoba.